Aku akan selalu menjadamu Baik, sambil kita menunggu ada penelpon yang hadir Langsung kami ingin menyapa Pak Rinaldi di Pondokopi Selamat pagi Pak Rinaldi Ya, selamat pagi Suaranya agak kecil ini Pak Rinaldi bisa mendengar kami jelas? Ya, bisa mendengarkan Selamat pagi Bagaimana komentarnya Pak Rinaldi? Ya, luar biasa ini Betul-betul sangat mengapresiasi Apa yang sudah dicapai oleh Atlet-atlet kita di Los Angeles Dan Ibu Puja Suti Secara pribadi Saya sangat memberikan penghargaan Kenapa? Karena di tengah prestasi olahraga kita yang normal Yang lainnya sedang mengalami penurunan Ini justru anak-anak kita yang difabel ini Mampu menunjukkan prestasinya di tingkat dunia Sementara Prestasi kita yang merosot ini Bukan hanya di tingkat dunia Tetapi malah di tingkat Asia dan ASEAN Nah, ini luar biasa Barangkali Untuk Model-model pelatihan Atau model pengelolaan olahraga Untuk yang Konvensional Atau yang Atlet-atlet yang normal lainnya Barangkali bisa juga melakukan Diskusi Dengan pengelolaan manajemen olahraga yang difabel Karena bukan tidak mungkin ada hal-hal yang Menjadi keunggulan bangsa Indonesia sebenarnya Tetapi Luput dari perhatian para pengelolaan olahraga yang konvensional Sekali lagi Teman-teman adik-adik itu bertanding di Olimpik dunia Dan mereka mampu meraih 19 medali emas Luar biasa Sekali lagi Terima kasih Saya cukup merasa bangga Baik, terima kasih atas komentar ya Pak Rinaldi Itu satu apresiasi dari salah satu pemirsa kita Ibu Tadi dijelaskan bahwa Bagaimana Ini merupakan sebuah prestasi yang tidak mudah Seperti itu ya Adakah kemungkinan bahwa metode yang diterapkan Di sini bisa juga diterapkan di yang konvensional Seperti pertanyaan Pak Rinaldi Saya kira sebetulnya selama ini pembinaan di konvensional justru lebih ini ya Pelatnasnya lebih lama Pelatihannya lebih intensif Kami ini semua pelatih relawan Orang tua juga relawan Dan kita latihan yang rutin cuma seminggu sekali Pelatnas ini termasuk lama ini 50 hari Biasanya kita cuma sebulan Tetapi barangkali apa ya Dedikasi, komitmen Dari para pelatih itu Dan orang tua yang mengantar Kemudian kesungguhan dari para atlet Kejujuran, ketulusan mereka itu Yang menjadi modal utama prestasi juga Mas Kris kalau lihat para atlet itu Jujur dan tulus Itu bisa dilihat pada pengalaman kami Beberapa kali Mendampingi mereka ya Katakanlah pada waktu Satu pertandingan yang namanya boci Atau bola gelinding Kita punya dua atlet disitu Satu putra, satu putri Yang namanya Fajar itu Dia double handicap sebetulnya Dengan fisik dan juga dengan intelektual Boci itu waktu ronde pertama Dia itu sudah menang 11-0 Mesti tinggal dua nomor lagi ya Tapi dia kasih kepada lawannya itu Waktu kita tanya ya Kenapa kok kamu kasih ke lawan Kan misalnya kamu sudah bisa Ibu kan tinggal dua menit lagi Saya kasihan lawan saya Nanti dia kecewa Dia belum dapat angka gitu Itu dengan tulus seperti itu ya Saya sampai Aduh ini atlet begini Pikirannya sudah mulia ya Dia mau berbagi Nah pas ronde kedua dia mungkin beban Karena sudah ketinggalan Dia agak Apa ya Lemes terus Setengah pingsan sih ya Waktu itu Tapi Ada keram kakinya Terus kita hibur Kamu jangan Terpaku pada menang atau kalah Yang penting kamu bisa Menunjukkan keberanian kamu Itu sudah luar biasa Nah sehingga pada waktu ronde ketiga Dia sudah seger lagi Dia langsung bisa Menyusul kembali Sehingga akhirnya menang Begitu menang dia sangat ekspresif Ya lalu memeluk pelatihnya Kemudian ini untuk Indonesia ku Ibu ini untuk Indonesia ku Saya tidak bisa menahan air mata loh Terharu sekali Ternyata anak-anak ini Begitu jujur Dia gak memikirkan kemenangan diri sendiri Gitu ya Tapi dia Mau berbagi dengan temannya Jangan sampai Kecewa Nol gitu Seperti itu Semungkin pemikiran seperti itu Yang belum dimiliki oleh Atlet-atlet Atau mungkin juga Itu terjadi juga pada atlet lain Seperti itu Oke Nah kita berbicara mengenai Proses adaptasi atlet Kita tahu Los Angeles dengan Indonesia Cukup berbeda jauh Seperti apa adaptasi mereka Cuaca lingkungan Jadi pada waktu untuk menyusulkan adaptasi Kita sudah diberitahu bahwa Cuaca itu 34-35 Bahan yang paling panas katanya Sampai 40 Jadi memang latihan itu juga disesuaikan Aklimatisasinya dengan itu ya Memang juga cuaca di sini Kebetulan hampir sama sih panas gitu Nah kemudian Yang menjadi kendala juga Adalah sebetulnya makan Oh kenapa Dari sini juga sudah dilatih Anak-anak itu Makan ada selas Seperti itu ya Ada pakai mayones Pakai ini Kemudian kita belajar Makan roti Tetapi kan Begitu sampai di sana Tetap saja Anak-anak ini Kalau nggak kena nasi Nggak nendang Nggak bisa lari Istilahnya begitu Menurut pelatih Jadi Memang kendala Nah tapi kemudian Alhamdulillah Bapak Konjen di sana Bapak Umar Hadi Itu sangat membantu sekali Dengan staffnya Dan juga Ada ibu-ibu Yang tergabung dalam pengajian Maupun ibu-ibu dari konsulat jenderal Ini membantu kami juga Memasakkan nasi Nah turut membangga Dan beberapa itu Pada beberapa event Atau lokasi yang memang Menunya kurang mendukung Susah ya Baik Nah perbandingannya Dengan negara-negara maju Yang lain yang sebagai peserta Bagaimana sih perlakuan mereka Terhadap atlet-atlet mereka sendiri Yang ibu lihat Saya melihat mereka Sangat menghormati Sangat menghargai Para atlet defable ini Baik yang Physically disabled Maupun yang intellectual disabled Contoh kalau kita sedang berjalan Ada yang baik kursi roda Kita di stop dulu Sudah berhenti Ini dikasih dulu Jalan Dan kemudian penghargaan Terhadap atlet-atlet mereka Juga luar biasa Sampai usia berapapun Mereka masih diterima Untuk ikut kompetisi Kami sendiri di Indonesia Menerapkan kebijakan Sampai saat ini ya Bahwa atlet yang sudah Pernah mengikuti olimpiade Kita redang dulu Tidak ikut pada olimpiade berikutnya Sehingga Semua atlet olimpiade yang ikut Adalah atlet baru Oh Dengan tujuan memberikan Kesempatan kepada semua Karena kita tahu Atlet kita banyak Karena populasi kita banyak Tiga persen dari jumlah penduduk kan Banyak itu sebetulnya Tujuh juta lebih Yang tercover kita baru Seratus puluh ribu Dan ini eventnya Empat tahun sekali Jadi Atlet baru saja yang ikut olimpiade Tetapi Mereka dapat kesempatan Untuk mengikuti Regional games Misalnya ada Asia Pacific Games Ada National Games Negara tentangga Kita memberikan kesempatan Mereka untuk tetap Mempertahankan Dan memperlihatkan prestasinya Masih ada kesempatan Nah Untuk atlet-atlet kita kan Sebetulnya tidak semuanya Berhasil lah ya Memenangkan medali Nah bagaimana dengan yang Belum berhasil Apakah kekecewannya Begitu mendalam Seperti apa yang mereka alami Dan bagaimana Solusinya Ya Sebetulnya sih memang Dari kemarin yang berangkat itu Satu yang Belum berhasil Adalah atlet-atlet basket Mereka kebetulan Dapat nomor empat Biasanya Paling tidak Rangkeng dua mereka dapat Jadi Mereka tetap Diapresiasi Oleh panitia Dengan pemberian Medali Dulu Ribbon ya Istilahnya ribbon Pakai pita Tapi biasanya anak-anak ini Tidak mau pakai Dibuang aja gitu Jadi sekarang dibuatkan Seperti medali Tetapi dari Plastik Tidak seperti yang lain Kan Emas Perak Perunggu Itu salah satu Penghargaan dari panitia Bahwa semua ini Berprestasi Nah Kita sendiri Memang sebetulnya Dengan adanya Pemberian Bonus dari pemerintah Baru tahun ini ya Kita dapat bonus Sampai luar biasa Ada 200 juta Itu dari dulu Tidak pernah itu Paling banyak 20 juta 10 juta Karena yang penting Bagi kami bukan bonus Betulnya adalah Talikasi dan penghargaan Dan pembinaan Yang terus menerus Nah ini mereka yang riben Kan tidak terhitung Oleh pemerintah Tapi nanti akan kami Usahakan Biar bagaimanapun Mereka tetap Harus kita berikan Apresiasi Kasian dong Pulang ke Yang lain bawa Bonus mereka Tidak bawa Seperti itu Setidaknya ada yang bisa Dirasakan Buat mereka juga Baik Nanti akan kita sambung lagi Untuk pembicaraan kita Di segmen berikutnya Tetaplah bersama Kami akan segera kembali Terima kasih